The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Mama baru saja menerima telepon dari Papa Papa kesal sekali karena sopir taksi salah jalan sehingga Papa tertinggal pesawat yang akan pergi ke tempat tugasnya Namun di saat bersamaan, Tani dan Tony sangat terkejut menonton berita tentang pesawat yang jatuh Mama teriak Tani seketika, itukah pesawat Papa Ma? ujab Tani sambil menunjuk ke arah TV Oh tidak, Papa gimana keadaan Mama? tanya Tani sedih Mama segera menelpon Papa Pak ini baru saja ada kabar pesawat yang tadinya Papa, mau tumpangin kecelakaan Mama mendengarkan suara Papa dengan serius Papa tahu bahwa ada rencana Tuhan untuk kehidupan Papa dan keluarga Papa harusnya lebih sabar ya Ma, gak marah-marah seperti tadi ketika ketinggalan pesawat Mama mengajak Tani dan Tony berdoa bersama Bersyukur karena Papa terlewatkan dari bencana Mereka juga berdoa agar keluarga korban kecelakaan pesawat itu mengalami kekuatan dari Tuhan Dalam Yesaya 55 ayat 8 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Nah adik-adik Tuhan selalu merancang yang baik dalam kehidupan kita Dia selalu memelihara kehidupan kita Dan meskipun kita sering tidak memahami rencana Tuhan Tapi kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita Tuhan selalu memelihara kita Papa Mama dan juga orang-orang di sekitar kita Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang ada dalam surga Terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan biarlah setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami Biarlah kami dapat mengerti Dan juga ajar kami dan berikan kami roh pemahaman di dalammu ya Tuhan Terima kasih Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin